Intro Halo, bertemu lagi bersama Jogja Pestik 15 channel Toko Gitar yang ada di Jogja, tepatnya di Jalan Menjali Sini, 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 sini Jadi, pertama kali yang harus dilakukan saat kita mendiri gitar Apa yang harus dilakukan saat kita sudah membeli gitar Responnya, bahasanya gitulah Biar amat ya gitarnya tentunya Ini kita buka dulu Ini contohnya gini Kita bukannya sudah pelan-pelan Saya pernah bukannya itu pakai Ngamu Pakai ninja Kalau enggak kan kebantaran lah, ketinggalan pake Buka pelan-pelan Sebenarnya, saya juga baru pertama yang membuka gitar Pelan-pelan agar tidak Jadi, bagi kalian Yang beli gitar disini Emang, di Jogja Pestik itu sudah kita setting dulu ya gitarnya Jadi, insya Allah nyaman Kalaupun kurang nyaman, nanti bisa dikoordinasikan dengan arping kami Nah, sebenarnya Ini dia sudah di 32-32 Nah, di-check disini ada apa aja Ada kabel jack senar-senar dalam satu set, pick 2 dan 7 L Ini karena gitarnya sudah elektrik Pada saat gitar kita terima Kita pakai dulu Stabilisinya Pelan-pelan Saat itu juga kau pergi tinggalkan Nah, ini jelas aman ya Tuh Dibalut dengan 2-2 Gitarnya apa ini? Ini adalah Tyler Sungkai Tyler Sungkai Ini itu di-5 Nah Pertama kali Kita beli gitar Pertama kali saat gitar sampai Apa yang harus kita lakukan? Kita cek Aman ya Aman, aman, aman Oke Setelah di-check Kita pertama kali adalah Di-stamp Nah, di-stamp itu Ngetamp-nya Mulai dari atas sendiri ya Alias senar nomor 6 Oke, balik ngeram Ikutlah, cut-cut Oke, pertama kali Kita stamp ya Kita stamp Itu senarnya dari atas sendiri Jangan dari nomor 1 Biar apa? Biar nggak cepat putus Salah nyaris kan kalau Nomor 1 Bahwa sendiri Itu kan kecil Nanti kalau tau-tau kenceng Takutnya pun Step standar aja Kita tak sama Semoga dibuka kan Pintu cinta Hatiku yang tak terluka Kita harus ngecek lagi Jadi nggak cuma sekali stamp Karena biasanya Senar baru itu ngulur Sudah masuk Stamennya Terus Yang kedua adalah Besok kalau mau ganti senar Senarnya jangan terlalu besar Untuk gitar ini Gitar sungkai Itu senar maksimal 0,09 Diusahakan yang warna silver Jadi yang Basnya itu cuma Tiga Eh yang 4, 5, 6 Senar top 3 nya Biasa Tidak ulir Terus kedua Apa ya Yang dilakukan agar Tidak cepat terusak Saat gitar Sampai di tangan kalian Nah Yang jelas jangan dibanting ya Jangan dijatuhkan Set Itu jangan Jangan dibuat perang Itu jangan Naroknya biar aman Dipojokan gini Tidak apa-apa Diusahakan bawahnya Ada lemek Atau karpet Jadi tidak tersentuh langsung Ke Tegel Karena dia menyebabkan lembab Nanti kalau lembab Suaranya basah Dan kayunya juga basah Cepat rapuh Begitu terus Nah Yang terakhir Kalau jarang dipakai Senarnya dikendorin aja Gak usah terlalu pendor Cukup diputer Sedikit-sedikit Terus Ininya turun Tensinya Senarnya Jadi nanti gitarnya awet Begitu Eh begitu Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe